Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dapur Bunda Siska di video kali ini saya mau berbagi resep masak kimchi khas korea ya teman-teman ini sangat enak banget rasanya itu pedas, kecut, manis ya teman-teman ini sangat enak sekali yuk kita simak videonya sampai selesai ya supaya tidak ketinggalan trik dan caranya ini saya sudah siapkan 2 bonggol sayur sayi putih ini sudah saya pisahkan satu persatu kemudian saya peluri dengan garam supaya nanti lemes ya teman-teman ini saya diamkan kira-kira 3 jam teman-teman nanti sayurnya lemes setelah itu kita cuci bersih supaya tidak terlalu asin ya teman-teman sayurnya kemudian kita teriskan dan kita peras nah begini saja kemudian kita sisikan dulu ya ini boleh 2 jam boleh juga 3 jam tapi dapur Bunda Siska menggunakan 3 jam ya teman-teman supaya lemes sayurnya nah ini saya membuat bumbunya saya pakai 1 gelas air putih dan ini 2 sendok makan tepung ketan kita aduk ini apinya belum menyala ya kita aduk sampai tercampur kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan sedikit garam kemudian aduk dulu sampai tercampur merata setelah itu kita nyalakan apinya kita masak sampai mengental dan sampai matang sampai tepungnya itu bening ya teman-teman ini nanti setelah dimasak kita diamkan sampai dingin lalu kita tambahkan bumbu lainnya nah ini sudah matang kemudian kita diamkan dulu ini sayurnya sudah saya cuci bersih kemudian saya tiriskan nanti saya mau potong agak kecil-kecil setelah saya potong kemudian saya peras sampai benar-benar kering nah seperti ini teman-teman ini sudah saya peras supaya airnya itu berkurang ya kemudian ini saya tambahkan ini tadi pakai per teman-teman buah per seperempat 2 siung bawang putih dan sedikit jahe dan 6 sendok makan saus ikan tadi saya lupa tidak memindu ya teman-teman dan ini bumbu koreanya saya pakai seperlunya ya teman-teman kalau dirasa kurang nanti boleh ditambahkan lagi 1 2 3 ini 3 sendok makan tapi agak penuh teman-teman kita aduk sampai semua itu tercampur merata nah ini sudah hampir tercampur merata kemudian saya menambahkan cabai bubuk korea 3 4 5 wah 5 sendok teh teman-teman kita aduk sampai tercampur merata ini cocok banget bagi yang suka pedas ya teman-teman ini rasanya pedas manis kecut begitu nah sudah tercampur merata kemudian kita masukkan wortel dan daun bawangnya ini wortelnya saya menggunakan 2 dan daun bawangnya juga 2 batang kemudian kita aduk sampai tercampur merata lalu kita masukkan sayur sawi putihnya tadi kita aduk lagi sampai semua itu tercampur merata teman-teman sayurnya sayur kimchi ini tidak bisa langsung dimakan ya teman-teman karena bumbunya itu belum meresap kalau masaknya hari ini makannya itu besok ya teman-teman di suhu ruang setelah 24 jam kemudian kita masukkan ke dalam kulkas tapi jangan di freezer ya nah ini sudah saya aduk semua itu sampai tercampur merata dan enak banget teman-teman rasanya kalian mencoba ya karena kalau tidak mencoba tidak tahu bagaimana rasanya olahan kimchi khas korea ini teman-teman nah dari baunya itu sangat sedap sekali ini tadi waktu kita masukkan sayurnya semuanya itu apinya tidak menyala teman-teman ya dalam keadaan api mati ya kita nyalakan api itu waktu membuat apa itu jendangnya mau jendang ketan mau nah ini sekarang saya tata disini soalnya saya mau mengambil video eh video foto buat thumbnail ya teman-teman setelah itu saya taruh di tupperware tunggu sampai 24 jam di suhu ruang kemudian ditaruh di kulkas ini makanya dingin ya teman-teman tidak akan dipanasi soalnya ini acara korea simpel banget kan teman-teman caranya terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati